Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi keyboard eksternal atau mungkin mouse eksternal itu yang tidak bisa dipakai ya Jadi misalnya kalian nyalain laptop gitu kan bisa dipakai tiba-tiba DC atau mungkin tiba-tiba nggak bisa dipakai Atau mungkin memang nggak bisa dipakai sama sekali ya Dan mungkin untuk solusi paling cepatnya adalah kalian unplug terus kalian plug-in lagi untuk USB extender-nya Atau mungkin saya kan disini pakai USB extender yang 4 nih gitu ya, saya colokin ke USB extender untuk mouse sama keyboard saya gitu Lalu saya colokin ke laptop dan ya itu solusi paling cepatnya dengan cabut terus pasang lagi Cuman lama-kelamaan jadi ngeselin gitu, jadi ya nggak saya saranin sih untuk kayak gitu Nah sebenarnya untuk masalahnya dan untuk cara ngefix-nya pun gampang banget gitu Kalian cukup tinggal ke device manager gitu ya, kalian klik kanan untuk di Windows ini atau mungkin kalian ketikan device manager terserah gitu Cuman saya lebih suka yang kalian klik kanan terus kalian klik device manager karena harus ngetik gitu Ya kalau kalian mau cari silahkan atau mungkin nggak ada ya kalian bisa cari gitu di kayak gitu aja Nah disini kalian bisa langsung aja ke yang paling bawah, biasanya ada yang paling bawah ya Untuk yang universal serial bus controllers gitu atau mungkin USB controllers Disini kalian cukup tinggal cari aja USB mana yang bermasalah Nah untuk saya disini adalah USB 3 gitu karena untuk warna dari si portnya itu warna biru ya Untuk si plastiknya gitu yang di dalamnya itu warna biru dan untuk yang warna biru itu biasanya USB 3 gitu Nah cuman kalau misalnya kalian bingung gitu ya misalnya bang saya nggak tahu apakah USB 2 atau USB 3 gitu Kalian bisa langsung aja kalian bisa coba uninstall dua-duanya gitu Jadi ya untuk cara mengatasinya adalah kalian menginstall gitu Kalian klik kanan disini untuk USB 3-nya kalian uninstall Dan untuk USB 2-nya juga kalian klik kanan uninstall kalau kalian misalnya nggak yakin gitu Nah bang terus kalau di uninstall nanti gimana dong saya misalnya kalau mau ngetik pakai keyboard atau pakai USB nanti nggak bisa Nah setelah kalian uninstall kalian cukup tinggal restart gitu Dan nanti itu akan otomatis terinstall lagi gitu Jadi untuk yang USB 3 sama yang USB 2-nya itu bakal otomatis terinstall gitu Atau mungkin driver yang kalian uninstall itu bakal otomatis terinstall lagi Kecuali mungkin untuk display driver ya jadi kayak driver-driver bawaan kayak USB, keyboard, suara gitu Itu biasanya bakal terinstall otomatis gitu Nah tapi disini nggak tahu sih saya kalau misalnya di yang USB root-nya ini kan saya bilang kan uninstall gitu Uninstall terus restart gitu Cuman kalau kalian misalnya property terus disable terus enable lagi apakah bisa atau nggak Saya belum coba gitu Cuman kalau kalian mau coba silahkan gitu dan kalian silahkan komen aja gitu ya di bawah hasilnya kayak gimana Cuman saya saranin sih uninstall aja uninstall terus restart nanti bakal otomatis terinstall gitu Nggak harus pakai internet, nggak harus pakai wifi, tethering apapun itu Itu semuanya udah otomatis gitu Dan setelah itu saya udah tidak menemukan lagi masalah Tiba-tiba nggak bisa dipakai, tiba-tiba DC dan tiba-tiba yang berhenti aja gitu maksudnya Dan itu jujur sih ngeselin sih kalau menurut saya Tapi setelah di uninstall restart udah nggak ada lagi untuk masalah itu gitu Dan walaupun saya juga udah coba ini nyalain misalnya nyalain sekitar mungkin 10 jam lebih gitu ya Dari jam 5 subuh sampai jam 8 sekitar mungkin itu 13-15 jam ya 15 jam Nggak ada masalah sama sekali untuk DC-nya lagi itu masalahnya udah hilang gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax